ini saya terangkan seketik yang benar-benar tafsir kita melihat ini adalah Dawa Firok Yil Ayni saya akan berhati-hati ini adalah yang menjajikan malah ini adalah titik-tikannya Dawa Yaltakiyani adalah Dawa Firok Yil Ayni yang di dalam sawangannya disini ada yang menjajikan Dua mata air itu dipertemukan itu banyak muara sungai-sungai itu bermuara dengan laut sekali kapuwa, sekali pundi-pundi ini sawangannya bermuara dengan laut Yaltakiyani sawangannya ketemu tapi itu semua hanya Firok Yil Ayni dalam pandangan mata kalau nanti banyak mengajikan ini kitab-kitab karangan Imam Rozi Imam Rozi itu lama tafsir besar yang menjelaskan posisi Quran sebagai wahyu yang berkarakter bahasa seperti Quran itu tidak wahyu tidak harus benar tapi piawai Quran itu bahasa jadi Quran piawai apa? bahasa jadi mungkin sampai tidak kaget mungkin sampai tidak kaget yang iman ini sampai mokong orang hati pahamlah iman apa? mokong tapi enggak anak putu ini sampai enggak bisa jangkau anak generasi ini keluar jenis tidak bisa menjawab anak putu ini jenis ini serai iman dengan Quran iman raturan jadi tidak di ilmiah contohnya yang ngetahkan ketika banyak ilmuwan ilmuwan itu bisa dari orang islam piyambak dari orang barat baik itu sekuler orientalis kristian katolik macam-macam ketika banyak ilmuwan itu penemuannya lebih diakui secara ilmiah ketimbang tulisan-tulisan agama itu kan menimbulkan keguncangan keguncangan tidak ada iman yang lain misalnya yang terkenal mungkin jenis sering piring nabi tidak tidak bulan itu yang langit ketiga tidak sering ingin yang langit keberapa tidak terus terakhir langit terakhir itu yang digunakan Jebril oke terus ketika wonton berita bahwa para NASA Amerika itu bisa naik bulan roto-roto kiai desa dulu tidak percaya nabi Muhammad yang ada nabi Muhammad yang ada dikumpulkan dan dikumpulkan dan dikumpulkan 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 itu satu contoh ini kalau sudah dikumpulkan ini masalah utama umat islam itu antara lafad itu terus diimani dengan karpi diwil jadi masalah utama ini bahasa itu diimani menurut karpi diwil orang menurut karpi ilmiah contohnya gampang sampai bayangnya langit itu apa langit itu satu wilayah satu area yang digunani malaikat satu area yang tidak tersentuh bagaimana bayangnya langit itu satu area yang tidak tersentuh sehingga ada kabar dikumpulkan 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 terus sampai tidak percaya saya dianggap masuk wilayah dikumpulkan 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 padahal tidak begitu masalah istilah sama itu istilah Luhut terus Imam Rozi menjawab sama itu istilah Luhut jadi sesuatu yang tidak bumi ini itu namanya sama sesuatu yang tidak bumi ini namanya sama sampai itu yang nanti kaji dikumpulkan pesawat kalau kita nanti ini pesawat jarak-jarak jauh sampai ada dikumpulkan langit ngisir kenapa langit sampai tidak buka pesawat itu jadi anak-anak masih mengisirnya dikumpulkan sebab itu istilah langit itu hanya untuk menunjuk istilah sama itu hanya menunjuk sesuatu yang tidak bumi terus Imam Razi mencontohkan Allah dawoh kalimatan asluha sabitun fil ardi wa faruha asluha sabitun fil ardi wa faruha nama kalimah taibah ini kuwit kur mo asluha sabitun fil ardi akari wa faruha sama cabang-cabang itu dahane vis vis sama artinya kan sederhana wa faruha dahane vis sama sama artinya sesuatu yang benar-benar gak tersentuh gak tersentuh haan-tahan di wikur mo vis vis sama jadi kasajarotin apa atau yibatin asluha sabitun fil ardi wa faruha nama vis sama sama itu berikutnya maksud artinya langit yang gak terjangkau pengarti ini kayak wikur mo yang akari menghujam Bumi Fis sama Dahan-dahan yang ada cabangnya Fis sama Sebab itu istilah sama Ini Quran itu menunjuk Satu arti yang tidak bumi Tidak sama yang muncid Mutlakul uluwi Sesuatu yang atas Itu sama Faham? Sebab itu ketika ditemukan Ini kalau cerita astronomi Ini iman itu dibaringin ke ilmu Kalau cara ilmu falak Cara ilmu astronomi Bumi itu kan berputar Ketika kita di atas Kita ngalami siang Ketika kita di bawah Kita ngalami malam Orang kok sering ingin Ambilis di bumi Kalau tidak sering ingin Ambilis di bumi Logikanya kan buatan masuk akal Kalau sering ingin lebih gede Masa bisa ketelan Barang yang lebih cili Nah tapi kenapa Istilah-istilahnya kok Hatta idha bala Goma khribas samsi Wajadaha Taghurubu Faham? Gomi Adhan Apabila ini Sauslah sore Dan di sana Senging ingin Yang berputar Dan mata air Dan kita masih sore Sampai di gunung Nah Air Dan saya sampai gunung Sampai di sana Senging ingin Senging ingin Yang berputar Yang berputar Teng ingin Teng ingin istilah sawangane jadi Quran itu tidak mesti memutuskan sesuatu itu seharusnya sawangane firoil ya podo kayak air tawar ambik air asin sawangane ketemu nyatanya keudeg-udeg sungai mengalir ke laut tapi sawangane Allah tetap bikin karakter masing-masing dan keduanya tetap sesuai dengan karakter masing masing kalau ahli kimia sadar betul kalau ahli kimia itu benda kalau ahli fisika itu faham betul benda mau aduk atau kaya apa tetap mereka membawa ciri masing masing ke kabeng, ke wagennya masing masing berarti ketemu sawangane hk kote gak pernah mau ketemu ini jenis firoil sebab itu banyak ayat-ayat yang terjawab oleh teori firoil ini geniku sawangane geniku masalah-masalah ilmiah yang bisa menjawab beberapa kejanggalan beberapa kejanggalan dohiren nas agama tapi aku sudah faham karena banyak sekarang misalnya kaya manusia itu ketika bisa deteksi janin ahli dokter kandungan lewat macem-macem peralatan itu USG macem-macem tidak sakit ngerti janin itu lalu ada di sini kaya-kaya kuno ada lima perkara yang berjauh apa kapan udan kapan uang mati terus yang dikandungan yang dikandungan yang dikandungan yang dikandungan yang dikandungan kaya-kaya kuno tapi saat ini uang paling berjauh urusan mati urusan udan secara falak secara astronomi sangat dideteksi uang falak bisa mengerti musim rendeng musim ketiga pergerakan angin sampai diperkaryakan cuaca kaya rata-rata benar tidak betul musim angin musim hujan musim kering tapi yang tidak secara ilmiah ini kaya-kaya setelah kita nentukan orang-orang lana widok ini kandungan widok menurut orang-orang yang dikandungan sampai nentuk lana widok orang-orang yang dikandungan yang dikandungan yang dikandungan arham hanya Allah yang tahu apa yang dirakhim emah itu coron aku itu mubham emah itu tidak harus menunjuk laki atau perempuannya emah itu lafad sing mub mubham apa saja kan bisa terkait nasib bisa terkait kesehat kesehatan bisa terkait gennya normal tidak tapi tahu-tahu kita lewat perasaan kita biabak nentuk nentuk walaik arham lana widok itu mulai-mulai agama rusak itu tadi sesuatu buat maknanya menurut karbam diwi ini waktu tinggalnya Allah dawah menurut beras 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 terus terus menurut karbam diwi diwi misalnya mau mau apa ini beras beras ini mau mau ini 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 berumah sangat jadi ada masalah masalah agama yang tahu-tahu kita punya pengertian menurut karbam diwi ini misalnya asal jenengi dabah kalau makhluk urib mesti dijata rezki masing rezki itu mulai ambekan udara kesehatan sampai tidak dihantam tsunami tidak dihantam gempa ini rezki tapi manusia di bayangan dewi rezki itu beras 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 tidak panen tidak ada pengetahuan manusia mulai dari pengertian karena hal ini selalu menjauh manusia ujung ujung itu beras jadi jauh itu jauh maknanya bento tidak jauh banget bento 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 ketika sampai menganggap rezki itu berarti ini dua ke pengertian ngeleng dua ke setruk itu mati ya sumpah ketika kita beras beras apa 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 terus kecelakaan atau penyakit penyakit apa yusuf sebab itu Allah mengendikan masalah rezeki itu masalah potensi potensi kecelakaan makanya Allah mengendikan surat isra itu menurut teori teori potensi apa amintum ayak sifam ikum jan bal bar di Allah mengendikan itu bumi ngerasa aman israel uji-kuju tsunami israel uji-kuju gempa misalnya saya selamat israel kapan-kapan raslamet sampai surat isra itu diulang-ulang di bulan bal ini kita setiap saat kene angin beritung kene macam-macam kene tsunami gempa teori ini yang menurut saya itu syukur sejanya kita mau anot koran itu gampang syukur tapi gampang kebables menurut saya orang tentu pesawat rawan kecelakaan selamat 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 tidak ada tsunami sedih satu selamat lulus tidak menurut saya ketika jauh dibint kecelakaan pesawat adem air selamat 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 kecelakaan tsunami yang Jogja gempa lima kebab 12 jenis jauh begitu juga menyangkut halal yang lain melihat Allah ngeleng yaitu galerian segera tsunami Aceh sampai bayang kermak laut saya ingin teori kermak laut kalau ada darat mati ke kermak menurut saya bintu yang saking bintu nyongkong jenis kermak menurut saya laut pengiran ngeleng jadi tsunami kermak tapi darat pengiran ngeleng balik kalau saya mengajikan jibjang menurut saya bintu saking bintu saya ngomong karena pd ketika Allah nuruna inna Allah alayastahi ayyad riba masalam mab udutan Allah tidak izin tidak sekedar menurut saya barang-barang cilik seperti nyamuk tapi mulusau saking bintu ngomong ambil macan wadi diterkam macan mesti mati ambil buadak wadi diterkam badak mati padahal sedikan roto-roto mati kuman barang cilik tidak ada ahli medis ahli ngerti orang jarang orang yang mati diterkam macan menawai nabi agam sampai kiamat di diterkam bagaimana mati kuman barang cilik bagaimana manusia mati barang besar ada macan manusia ngomong ngomong kelirah keliru mok sapa lanet tak bludar bludar bengkira nak nyipati manusia wes dolim bintu makanan linsal luman apa jauh wes dolim bintu diterima diterima diturut dan kelirah keliru ngomong ngomong diboleh kelirah kelirah keliru faham itu saat ini ketambahan ilmu sesuatu itu ada sengkaitan napa firoil ini mok sawangan kesebagian ilmunya manusia ini mok nuruti napa sawangan orang itu ilmu hakikat sebab itu ilmu ilmu tan sawab terus ilmu dibagi dulu sariyat sariyat napa napa hakikat mengguna umpoh menuruti sariyat orang mok sawangan ini sawangannya sholat sujud jadi berarti rame sujud beruntak pengirahan artinya sujud kan orang tunduk kabeh dikhoiri wasari minah jadi sawangan sujud tapi ngrundal ngrundal mbak pengirahan jadi sawangan itu ilmu hakikat tidak boleh melakukan sariyat itu ada hakikat kota bukan anak hakikat yang ngomong barang mok amin sawangannya tak sawangannya sodakoh juga bergaya sampai unda-tunda jadi sampai nak ngangguh ilmu hakikat kan ngerti manus semua kamu sudah jadi sampai sodakoh caranya ikhlas itu gampang leman gampang kalau sampai ngangguh ilmu hakikat ikhlas itu sesuatu yang sangat mudah malah ikhlas itu yang janggal lalu saya sering ditangkri ikhlas kok saya malah gampang ikhlas ikhlas itu gampang ikhlas saya yang ikhlas berarti ilmu untuk sariyat ilmu harus hakikat mesti ikhlas mungkin ikhlas mesti ikhlas misalnya ngerti kulauan itu tidak ada duit sepulau tidak ada duit ilmu tidak ada duit sepulau sampai kalau menurut pandangan syariat karena duit itu hasil jagangan jengan oleh tiang jengan jengan gara sampai ngerosok tidak jika orang ya but sampai daging ngerosok bisa menggunakan dan awalnya sampai melihat itu secara ilmu hakikat 2 itu berpuff 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 yang berpuff 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 selesai kan jadi saya tidak saya mau awak 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 saya cara hikm logikanya gampang jadi hikm motivasi ikhlas itu gak buat ilmu hakikat gampang redaksinya kaya fatad lubul ajro mimman huamuhdihi ilaika kutakem lho buta kok jalo opah mbak wong singe ke hadiah itu piye contohnya ngerti sampai tak kaya duit satu juta sampai tak kondagang bareng tak kondagang sukses berhati bareng berhati juga panen dengan aku, kan lucu wong singe ke hadiah kok malah dijalui opah jari hikm wong islam itu iman bisa sholat sebab taufiki Allah bisa khaci sebab taufiki kita bisa ibadah sebab taufiki bareng bareng orang yang kita taufik kok dijalui opah lewat nuntut nuntut opah mbak wong singe ke itu lucu atau lucu masuk akal atau masuk akal jadi saja ini gampang supaya kita sholat ikhlas yakin ya Allah sholat kulau sebab kerasannya jeneng ini pun apa yang kita taufiki apa yang kita taufiki di hadiah sholat piro-piro yang mereka nuntut mereka juga rujuk aku bisa sholat bisa sholat berhak suarga rujuk jadi balik kenapa kita ikhlas susah mereka awalnya ilmu awalnya ilmu sholat cara awalnya cara melihat ilmu hakikat ikhlas itu gampang apa yang apa yang saya sudah menarik gampang ikhlasnya jadi sampai merasa jadi ikhlasnya dimulai itu ilmu hakikat itu gampang kalau saya mulai ya Allah jeneng negdir saya mengalim negdir saya sakit mulai berarti jeneng saya sakit ibadah selesai kan kita menuruti sholat wah guru sakit seorang dinar terus gampang gampang saya tidak dihormati tidak dihormati tidak dihormati gara-gara pertama saya 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 mulai berarti berhak untuk alf dinar untuk mulai seorang ditarif seorang dinar paham ya tapi yang pertama saya saya ilmu hakikat saya mulai di tegdir pengiraan di tegdir di kesempatan ibadah mpun kalau nganti menuntut teruslah kepikiran jenengnya menuntut jenengnya ngundat-ngundat buat apa kepikiran paham ya jadi saya dilatih cara ikhlas ibadah ilmu hakikat ilmu yang awalnya ibadah ilmu hakikat pertama saya 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 ikhlas saya 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 urk saya saya urk saya tersinggung ini lho nak tersinggungi tiang ikhwas buatan menyangkut ngotin korah pantas koran diulang kok kue terlambat koran diulang kok kue guyon bergabungnya standar koran diulang kudu illa zikirallah wajilat kulubu ma'ilatulias alihim ayatuh kan bantun dong ya buatan menyangkut pribadi tersinggung tapi supaya koran itu bener-bener zadaduh menapa iman anak tersinggungi musariat yang no gak ngeregani wong gak ngeregani wong sepuh masinggungi jadi gak ngeregani kiai gak ngeregani wong sepuh malah nyiksa hati perdun tang perdun nah sampai nganggung ilmu hakikat selesai ngusurlah kepikiran kalau ini cari sengarang hikam sengarang hikam ikhlas itu gampang sengarang gua itu nganggung ilmu syariat sehingga gua ngerasa ujub gua mau dua itu wakku ngalim ilmuku nganggung medjir itu tampu aku rada di medjir sehingga gak jadi iman yang ngeregani wong karena awalnya awalnya nganggung ilmu hakikat ya Allah jadi ini kan rohman yang diri gua sakit ngamal jadi pengurus ta'amir yang diri gua sakit jadi panitiatak misalnya yang diri iman yang diri gua alhamdulillah khususnya ini medjid ramai iman gua itu yang penting yang penting yang butuh gua itu ramai ini medjid yang gua itu pengurus ta'amir maksudnya ngeramai ini apa? medjid takmin sampai akhir ngeramai ini masalah jadi medjid itu gak rame masalahnya apa? rame emang 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 emang